Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara pengurangan bilangan bulat Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasannya Sebelum kita memulai untuk membahas soal-soalnya Atau menyelesaikan soal-soalnya Ada kata kunci yang akan kita gunakan untuk memudahkan pengerjaan soal pengurangan bilangan bulat Yang pertama, tanda positif ataupun negatif mengikuti angka terbesar Kemudian yang kedua, jika tandanya sama, maka dijumlahkan Yang ketiga, jika tandanya berbeda, maka dikurangkan Angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil Ini adalah kata kunci yang akan membantu kita atau memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal pengurangan bilangan bulat Kita mulai dari soal yang pertama 8 dikurang 12 Kita perhatikan disini ada 2 bilangan ya Yang paling depan atau angka 8 ini merupakan bilangan positif Kemudian dikurang 12 sama artinya dengan negatif 12 Karena disini ada tanda negatif atau tanda kurang ya Disini berarti negatif 12 Ada 2 bilangan Berarti bilangan positif dan bilangan negatif Yang pertama pada kata kunci Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar Kita perhatikan disini angka terbesar Bilangan positif atau negatif Yang terbesar adalah negatif 12 Berarti ini adalah bilangan negatif yang paling besar Sehingga disini juga kita tuliskan tanda negatif Berikutnya Yang mana yang akan kita gunakan kata kuncinya? Yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua jika tandanya sama maka dijumlahkan Ini tidak sama ya Berarti yang kita gunakan adalah kata kunci yang ketiga Jika tandanya berbeda maka dikurangkan Ini jelas berbeda karena ada positif dan negatif Maka akan kita kurangkan Angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil Yang terbesar adalah 12 Maka dikurangkan dengan yang terkecil yaitu 8 12 dikurang 8 sama dengan 4 Maka hasil akhirnya yaitu negatif 4 Soal kedua 37 dikurang 81 Perhatikan Angka yang terbesar positif atau negatif Masih sama Yang terbesar disini adalah negatif Yaitu negatif 81 Maka disini tuliskan juga tandanya negatif Karena yang terbesar adalah negatif Kemudian kita kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil Yaitu 81 Dikurang 37 Hasilnya 44 Maka hasil akhirnya adalah negatif 44 Soal ketiga Negatif 12 dikurang 9 Kita perhatikan dari depan terlebih dahulu Negatif 12 berarti bilangan negatif Dikurang 9 sama saja artinya dengan negatif 9 Berarti ini juga bilangan negatif Kedua-duanya adalah bilangan negatif Maka tentu hasilnya juga adalah negatif Atau kalian juga bisa bayangkan Untuk bilangan negatif itu kita umpamakan hutang Dan untuk bilangan positif itu kita umpamakan uang Jadi disini kamu berhutang 12 Kemudian berhutang lagi 9 Maka hutangnya semakin banyak Tandanya disini sehingga negatif atau hutang Nah disini sama-sama bilangan negatif Jika tandanya sama Maka dijumlahkan Ini yang akan kita gunakan kata kuncinya Kita jumlahkan 12 Ditambah 9 Yaitu hasilnya 21 Sehingga hasil akhirnya menjadi negatif 21 Yang keempat Negatif 137 dikurang 13 Perhatikan ini juga sama-sama bilangan negatif Maka hasilnya juga negatif Selanjutnya Karena ini sama-sama negatif Maka akan kita jumlahkan Maka akan kita jumlahkan 137 ditambah 13 Hasilnya sama dengan 150 Maka hasil akhirnya adalah negatif 150 Berikutnya 24 dikurang 13 Perhatikan bilangan yang terbesar disini adalah Bilangan positif yaitu 24 Maka disini juga tandanya positif Namun tidak perlu dituliskan tanda positif ya Jika hasilnya positif Jika tandanya berbeda Maka dikurangkan Berarti kita kurangkan 24 Dikurang 13 Hasilnya sama dengan 11 Untuk soal nomor 5 Ini adalah pengurangan biasa yang sering kita temui ya Kemudian yang ke-6 38 dikurang 26 Perhatikan angka yang terbesar disini adalah Bilangan positif yaitu 38 Maka hasilnya juga positif Tidak perlu kita tuliskan Selanjutnya langsung dikurangkan saja Yaitu 38 dikurang 26 Hasilnya sama dengan 12 Contoh yang ke-7 Yaitu 20 Dikurang negatif 15 Perhatikan untuk soal nomor 7 ini berbeda ya Disini ada 2 tanda yang bertemu ya Negatif ketemu dengan negatif Jika negatif ketemu negatif Ini akan berubah menjadi positif Maka kita ubah menjadi 20 Turunkan Kemudian tadi negatif ketemu negatif menjadi positif Berarti disini berubah menjadi tambah Dan 15 nya kita turunkan menjadi 20 Ditambah 15 Ini langsung dijumlahkan saja 20 ditambah 15 Hasilnya sama dengan 35 Berikutnya 40 dikurang negatif 7 Disini juga negatif ketemu negatif Berarti berubah menjadi positif Kita tuliskan menjadi 40 nya turun Tidak berubah ya Kemudian negatif ketemu negatif menjadi positif Berarti disini tambah 7 nya tinggal kita tuliskan kembali 40 ditambah 7 Sama dengan 47 Soal yang ke-9 Negatif 14 Dikurang negatif 19 Perhatikan ini juga negatif Ketemu negatif Sehingga berubah menjadi positif Kita selesaikan Perhatikan disini yang pertama Negatif 14 Ini tidak berubah ya Jadi ini kita turunkan Negatif 14 Ini tadi sudah berubah menjadi tambah Dan 19 nya diturunkan Sehingga menjadi negatif 14 Ditambah 19 Disini berarti ada 2 bilangan ya Bilangan negatif dan bilangan positif Kita perhatikan angka terbesarnya Yang terbesar negatif ataukah positif Disini yang terbesar adalah Bilangan positif yaitu 19 Maka tandanya mengikuti angka terbesar Angka terbesarnya 19 Atau positif 19 Maka tandanya disini juga adalah positif ya Untuk positif tidak perlu dituliskan Selanjutnya ini adalah 2 bilangan yang berbeda ya Maka kita kurangkan angka yang paling besar Mengurangkan angka yang paling kecil Angka yang paling besarnya 19 Dikurang dengan angka yang terkecil yaitu 14 19 dikurang 14 Hasilnya sama dengan 5 Yang terakhir negatif 231 dikurang Negatif 13 Ini kita akan ubah menjadi positif Dan yang di awal ini adalah bilangan negatif Maka kita turunkan Jangan dirubah ya Jika di awal Negatif 231 Disini kemudian berubah menjadi tambah 13 nya kita turunkan Sekarang perhatikan menjadi negatif 231 Ditambah 13 Perhatikan angka terbesarnya Angka terbesar adalah bilangan negatif Yaitu negatif 231 Karena yang paling besar adalah negatif Maka disini tuliskan kembali Tanda negatif Selanjutnya Angka yang berbeda akan kita kurangkan Maka kita kurangkan yang besar Mengurangkan yang kecil 231 dikurang 13 Hasilnya 218 Maka hasil akhirnya menjadi negatif 218 Demikianlah pembahasan kita kali ini Cara untuk menghitung pengurangan bilangan bulat Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton